Pemirsa ada yang berbeda dalam peringatan cikal bakal lahirnya TNI Kodam 9 Udayana di Monumen Markas Besar Umum MBOE, Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia, DPRI Sunda Kecil Munduk Malang, Desa Dalang, Kecamatan Selemadek Timur Tabanan tahun 2020 kali ini. Jika tahun-tahun sebelumnya momentum tersebut diperingati dengan upacara yang dikemas sederhana setiap 16 April, namun kini di tengah pandemi corona atau COVID-19, peringatan lebih diarahkan pada kegiatan pembagian sembako bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Pembagian sembako menyasar warga di lingkungan sekitar monumen yang diserahkan oleh perwakilan dari Yayasan Kebaktian Proklamasi YKP Bali, Senin 1 Juni 2020. Ada sebanyak 80 orang warga terdampak yang diberikan bantuan paket sembako dan terus didampingi pula oleh perbekal Dalang Wayan Kartama. Kepala Bidang Sosial Yayasan Kebaktian Proklamasi YKP Bali, Raimisno menjelaskan pemberian paket sembako ini bertujuan membantu meninggalkan beban ekonomi warga masyarakat Dalang yang terkena dampak wabah virus COVID-19. Meski tahun ini upacara peringatan jika bakal lahirnya MBO, DPRI sudah kecil tidak bisa dilakukan. Kegiatan berskala kecil berupa pembagian sembako juga tidak mengurangi makna dari peringatan tersebut. Saat ini pembagian bantuan sembako lebih mengena dibandingkan upacara karena masyarakat saat ini kondisi ekonominya terpuruk. Bantuan sembako tersebut paling tidak sedikit membantu meninggalkan beban hidup masyarakat. Sementara perbekal Dalang Wayan Kartama menyampaikan terima kasih atas perhatian Yayasan Kebaktian Proklamasi YKP Bali pada warganya yang memang sangat membutuhkan bantuan. Bantuan tersebut sangat bermanfaat dan bisa mengurangi beban ekonomi warga. Pembentukan Markas Besar Umum, MBOE, DPRI Sunda Kecil oleh Igusti Ngurah Rai di tahun 1946 memiliki sejarah luar biasa. Markas ini mampu menyatukan seluruh tentara dan pejuang di Bali dalam satu komando, mulai Jembrada, Tambanan hingga Buleleng di bawah puncak pimpinan Igusti Ngurah Rai. Setelah Markas Besar berdiri, Igusti Ngurah Rai bersama pasukan yang membentuk laskar rakyat. Mereka bertugas membantu perjuangan pasukan tentara. Di markas ini, komando perjuangan melawan Belanda dipusatkan. Dari markas besar inilah, Igusti Ngurah Rai menyatukan komando perjuangan. Pasukannya sempat menghindari pantauan Belanda dengan Long Mars dari Tabadan menuju lereng Gunung Agung, yaitu di desa Tanah Aron Karangasam pada tanggal 7 Juli 1946. Namun pasukannya akhirnya kembali lagi ke daerah Benggel Anyar, Penambal. Di tempat ini, Igusti Ngurah Rai mendirikan markas sekaligus balai perawatan pejuang yang teluka. Akhirnya, Igusti Ngurah Rai turun gunung ke Marga dan gugur dalam pubutan Margarana. Puspawati Baliposta, Badan melaporkan. Puspawati Baliposta, Badan melaporkan.